Jadi branching skenario ini dimungkinkan kita membuat aktif yang diserahkan pilihannya ke mereka, bukan sekedar pilihan ganda ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Asef Sauri. Sudah lama kita tidak bertemu di channel ini ya. Dalam beberapa tutorial terakhir mungkin sudah terlalu lama ya. Jadi mungkin untuk kali ini kita akan coba melanjutkan kembali beberapa tutorial yang mungkin ada beberapa update gitu ya yang bisa kita berikan. Nah untuk kali ini saya ingin coba membuat tutorial gitu ya atau panduan singkat terkait modul branching skenario yang ada di H5P ya. Teman-teman masih ingat ya beberapa waktu yang lalu saya sempat membuat tutorial tentang H5P, itu buku interaktif ataupun video interaktif. Nah ini ada juga namanya branching skenario. Apa itu branching skenario? Mungkin kita lihat dulu contohnya ya. Nah ini misalkan contoh yang saya sudah buat ya. Misalkan coba ya kita buat. Nah kurang lebih ini adalah contoh media yang sudah jadinya gitu ya. Jadi branching skenario ini dimungkinkan kita membuat semacam multimedia interaktif. Dimana nanti peserta yang mengakses modul ini itu akan diberikan beberapa alternatif yang diserahkan pilihannya ke mereka bukan sekedar pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda kan sudah jelas ya kalau jawab A benar, jawab B salah, jawab C salah misalkan gitu ya. Kalau ini bisa saja pilihannya itu ambigu sehingga itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, berpikir analitis gitu ya untuk memberikan jawabannya. Nah misalkan ini contoh sebuah studi kasus branching skenario terkait etika dan keamanan di media sosial. Ini kita bisa berikan semacam ini ada semacam pembukaannya gitu ya kemudian nanti bisa dilanjutkan. Nah ini contohnya jadi nanti kita bisa berikan beberapa skenario misalkan ya ini sekedar contoh ya contohnya pun hanya sedikit hanya ada 3 skenario mengakhiri gitu ya. Jadi misalkan di skenario pertama ini nanti peserta akan diberikan pertanyaan yang sifatnya itu ya tidak benar salah sebenarnya gitu ya tetapi mungkin bisa merangsang pemikiran analitis. Jadi misalkan ini ya pertanyaannya apa yang akan dilakukan ketika diproses nah ini nah kita bisa memberikan pilihan jawaban yang tadi ya sifatnya sedikit ambigu gitu ya jadi tidak sekedar benar salah gitu ya mungkin benarnya 50% gitu ya tapi 50%nya salah tapi mungkin nanti kita bisa lanjutkan. Misalkan contoh seperti ini kalau saya memilih jawaban yang pertama ini ya jawaban yang pertama ini nah ini nanti akan dilanjutkan gitu ya setelah memilih jawaban yang ini ini masih ada alternatif lagi gitu ya. Nah ini apakah mengabaikan atau memblokir gitu ya misalkan gitu ya nah kalau mengabaikan nah ini diminta untuk memulai memulai kembali si skenario nya gitu ya jadi misalkan kalau kita balik lagi ke sini kemudian kita blokir misalkan gitu ya nah ini kita berhasil mengamankan akun gitu misalkan ya proses dan seterusnya. Nah ini akan dibalikan lagi ke skenario yang berikutnya nanti masuk ke skenario yang kedua misalkan gitu ya skenario yang kedua dengan pertanyaan yang berbeda gitu ya dengan studi kasus yang berbeda lalu kemudian diberikan lagi pemilihan gitu ya kira-kira apa gitu ya misalkan seperti ini nah nanti misalkan dan terakhir adalah diakhiri gitu ya jadi nanti ada kesimpulannya jadi materi yang disampaikan tidak dalam tanda kutip kita menceramahi gitu ya tetapi diberikan alternatif-alternatif yang mungkin alternatif tersebut bisa muncul gitu ya. Jadi pemikiran peserta. Nah di belakang dapurnya seperti apa? Belakang dapurnya seperti ini ya jadi nanti kita alangkah lebih baiknya membuat semacam skrip dulu gitu ya nah ini tadi kan ada 4 skenario ya eh ada 3 ya 4 dengan penutup yang pertama tadi terkait permintaan gitu ya nanti pilihannya apa nanti branching padnya seperti apa nanti ada sub branching padnya lagi dan seterusnya itu tergantung dari kedalaman materi yang ingin kita berikan. Nanti file ini kalau diperlukan nanti boleh ya nanti tinggal klik linknya nanti saya akan bagikan secara gratis jadi nanti yang akan saya bagikan ini ada beberapa ya contoh skenario nya ini gambar-gambar yang saya gunakan menggunakan AI ya gambar sebagai ilustrasi supaya lebih menarik dan juga nanti filenya ya filenya nanti saya juga akan bagikan dalam format file H5P yang bisa dibuka menggunakan Lumi. Nah mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ya jadi sebetulnya untuk membuat H5P ini bisa juga di aplikasi Lumi jadi Lumi ini bisa secara offline desktop tinggal masuk saja ke websitenya .org ya nanti ada download versi Windows atau Macintosh gitu ya atau apa ya Mac gitu ya download install dan sehingga nanti kita bisa buka seperti ini gitu ya jadi ini aplikasi Lumi. Jadi kita bisa membuat dulu file H5P nya nah nanti untuk dipublikasikannya misalkan ke LMS ke Educati misalkan atau ke Modern Asia gitu ya itu tinggal di upload kan sehingga kita bisa kerjakan dulu secara offline lalu kemudian nanti untuk publikasinya bisa disampaikan melalui LMS. Oke saya akan masuk ke bagaimana cara membuatnya ya misalkan kalau di Lumi ataupun kalau mau nanti langsung di LMS ya di Educati misalkan itu juga sama nah disini kan sama ya editornya persis seperti ini jadi misalkan kita cari editornya namanya adalah branching skenario ya yang ini nih nah branching skenario seperti ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan diminta untuk membuat petanya nanti gitu ya petanya saya akan tunjukkan file yang tadi ya ini petanya seperti apa nah petanya itu seperti ini nanti ya petanya itu seperti ini jadi ini pembukaannya nanti untuk pemilihan skenario nah tadi kan ada 4 pilihan ya skenario pertama kedua ketiga dan akhiri sesi gitu ya. Nah nanti skenario yang pertama nanti akan ada percabangan lagi gitu ya nanti bisa juga disini ada percabangan lagi dan seterusnya gitu ya nah kalau yang ini skenario yang kedua ini percabangannya hanya disini ada 3 pilihan kemudian nanti bisa kembalikan di kembalikannya kemana gitu ya jadi kurang lebih seperti ini nantinya gitu ya nah bagaimana mengisinya nah ini misalkan yang kosong ya jadi kita bisa menambahkan jenis-jenis kontennya itu cukup beragam sebetulnya dari mulai course presentation ya kemudian text image kemudian interactive video. video-video dan sebagainya gitu ya jadi bebas ya ini yang paling sederhana misalkan text ya kita masukkan sini nah tinggal drag and drop misalkan ya ini misalkan ya bebas ya ini apa misalkan pengantan ya misalkan pilih skenario gitu ya ini 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 saya tidak tidak copy tidak ambil dari sini atau boleh juga ya kita ambil dari sini misalkan gitu ya ini kita ambil dari sini kita copy nah jadi nanti rekan-rekan juga bisa langsung tinggal copy nah ini misalkan ini awalnya lalu kemudian kalau mau di branchingkan gitu ya mau ada pilihannya nah disini ada namanya branching content nah ini tinggal tarik simpan di sini nah disini misalkan pilih skenario ya disini silahkan pilih skenario nah disini tinggal pilihkan ya pilihan 1 ya ini ini saya ini dulu ya pilihan 2 nanti kalau mau buat lagi pilihan yang ketiga nah seperti ini ya pilihan 3 gitu ya nah lalu kemudian klik done nah sehingga dia jadi bercabang seperti ini jadi ada 3 gitu ya mirip seperti yang ini nih tuh jadi 1, 2, 3, 4 ini cabang dari yang pertama gitu ya cabang yang pertama mau melihat hasil sementaranya bagaimana ini bisa preview di sini atau view di sini juga boleh ya sama saja oh ini belum ada judulnya nih ini harus dikasih judul dulu ya oke view nah disini sudah ada tuh start the course ini karena tadi saya memilihnya hanya text ya maka yang muncul hanya text nah nanti ada proses seperti ini nah ini maka akan mulai muncul gitu ya pilihan 1, 2, 3 dan seterusnya nah nanti tinggal kita petakan pilihan 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana gitu ya nah kalau kita pilih sekarang nah ini langsung tutup karena tadi kita belum mendefinisikan pilihan 1 itu nanti dia akan kemana gitu ya misalkan kalau kita mau petakan ke sebuah gambar misalkan ya nah ini tinggal tarik saja image nah jadi kalau ngeklik pilihan yang pertama yang akan dimunculkan adalah gambar misalkan gitu ya ini contoh ya ini saya jadikan dekoratif saja nah maka dia akan seperti itu ya nanti kalau disini mau dicabangkan lagi nanti tinggal pilih lagi branching skenario seperti ini nah gini ya kita berikan cabangnya nah seperti ini misalkan nah ini saya asal dulu ya nah maka disini dia akan percabangan seperti ini jadi sangat penting untuk menyiapkan terlebih dahulu skenario seperti ini nanti skenario yang saya bagikan silahkan dicontoh ya sehingga nanti bapak ibu tinggal meng copy paste ya meng copy paste textnya gambarnya ataupun ya gambarnya mungkin perlu disiapkan dulu ya atau bahkan videonya ya videonya juga bisa disiapkan sehingga nanti kita bisa menghasilkan branching skenario yang lebih menarik nah terakhir kalau sudah selesai nanti bapak ibu rekan-rekan bisa tinggal save ya dalam format H5P nah seperti ini H5P nanti si file H5P nya bisa dibuka seperti ini secara offline atau di uploadkan ke LMS misalkan LMS Educati yang mungkin bapak ibu sudah miliki sama-sama gitu ya baik itu saja mungkin bapak ibu atas terima kasih atas perhatiannya sekali lagi bagi yang memerlukan filenya nanti saya ada link di bawah silahkan di klik kemudian satu lagi saya juga sudah menulis sebuah buku tentang panduan H5P secara lengkap ya dan tidak hanya sekedar panduan step by step nya saja tetapi juga pembahasan terkait konsep pembelajaran interaktifnya gitu ya dan untuk pembahasan tutorial per modulnya kan tadi banyak ya H5P ini cukup banyak sekali jenis kontennya nah itu dirinci satu persatu itu akan dibahas di dalam buku tersebut nah bagi yang berminat juga untuk bukunya itu juga ada link yang nanti akan saya sertakan di bawah baik itu saja terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati